bismillahirrohmanirrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di enosio official kali ini kita akan mereview setelah 1 bulan pemakaian dari tws in1r701 game dan ini peminatnya banyak banget dan kalian banyak banget komentar-komentar bagaimana sih hasilnya dari si in1r701 game ini yang pertama adalah jarang banget menggunakan dari tws in1r701 game ini ya karena ada daily driver yang lebih menarik dengan harga yang diatasnya sedikit gitu ya tapi overall sampai saat ini semua fungsinya itu berjalan baik dan tidak ada kendala sama sekali menggunakan tws ini ada baiknya adalah kalian selalu membaca buku manual panduan bagaimana menggunakan si tws in1r701 game karena ya disini ada dua mode di satu musik mode dan yang satu game mode nah banyak kendala katanya ada masalah ketika pergantian mode nah ketika kalian ada problem seperti itu dan tidak berfungsi dengan baik langsung aja kalian bisa langsung claim garansi dan pastikan ketika kalian beli tahu bagaimana cara untuk mengklaim garansi dari tws in1r701 game nah dari tokonya sendiri ya toko ofisialnya itu dia memberikan garansi sepanjang 30 hari alias hanya 1 bulan untuk claim garansi untuk hasil review bagaimana desain dan impresi awal bagaimana si tws tws in1r701 game ini kalian bisa lihat aja link deskripsi pada video ini dan langsung kalian tonton video tersebut nah disini banyak yang bertanya untuk perhalian dari modelnya ya yang ditawarkan dari si tws in1r701 game nah kalian bisa lihat ya disini ya di tws ini ya nah ini kalian di sini ada button ya guys jadi disini gak ada sensor apapun jadi kalian tinggal pilih salah satu ya klik disini atau di bagian sini untuk peralihan mode kalian tekan aja untuk peralihan mode nya beberapa detik dan itu nanti akan biasanya muncul suara music mode atau game mode begitu nah ini kita coba untuk menggunakan screen di record ya karena kalau dari kamera ya perekaman kamera video kamera itu suaranya agak kurang jelas ya dan ini nanti hp nya ya device ini untuk screen record nya kita dekatkan ke bagian tws nya ya jadi biar lebih jelas dan ini kalian bisa juga lihat disini sudah terkoneksi dengan tws in1r701 game ya volumenya baterai ada di 80% oke nah sekarang kita coba kalian harus di home screen ya guys harus di home screen ingat harus di home screen dan ini langsung saya dekatkan ke bagian speakernya ya biar lebih jelas kita coba nih ya oke itu ada suara game mode oke itu suara music mode dan ini memang tidak ada kendala dan kalian sudah lihat tadi ya itu bulat balik kita pencet untuk peralihan mode itu baik-baik saja dan tidak ada kendala tidak ada touch sensor ya jadi kalian tidak perlu khawatir untuk salah pencet atau salah tekan karena dia hanya ada tombol untuk peralihan mode dan tombolnya itu juga berfungsi untuk pause and play ataupun answer the call atau reject the call dia untuk TWS in 1R701 game dia menggunakan bluetooth versi 5.1 nah bagaimana kalau bluetooth yang digunakan device kita itu di bawah 5.1 ataupun di atasnya itu otomatis tidak masalah ya guys jadi selagi masih support dan kondisinya baik-baik saja bluetooth dari device ataupun dari TWS kita itu tidak ada masalah begitu juga ketika kita bermain game menggunakan TWS in 1R701 game dan kita sudah masuk ke dalam game mode yang ada di TWS ini itu kita jamin elektensinya benar-benar kecil seperti tagline-nya ataupun deskripsi pada toko official-nya jadi kalian tidak perlu khawatir untuk bermain game di TWS in 1R701 game nah hasilnya kita tampilkan lagi di video akhir nantinya sekarang kita coba untuk pairing kembali TWS in 1R701 game ke Android device dan kita coba juga di iOS device walaupun di dalam keterangannya dia tidak mendukung untuk iOS device tapi kita coba juga apakah dia berfungsi atau bisa di pairing ke perangkat iOS nah disini kalian bisa lihat ya kita menggunakan Android device terlebih dahulu dan ini langsung aja kita pairing ke perangkat ada tulisan R701 ya nah kita pasangkan nah tadi lampu kalau kolip tadi yang di TWS itu otomatis dia akan hilang dan disini baterainya ada 100% ya oke berarti dia mudah di pairing ke perangkat kita coba untuk pengetesan di iOS device dan disini kita pakai biasa ya iPhone biasa dan harusnya dia muncul ya nah ini muncul R701 game R701 untuk Bluetooth nya dan langsung kita pairing oh ternyata support guys jadi kalian tidak perlu khawatir apakah ini support atau tidak jadi ini baik iOS atau Android sudah mendukung keduanya nah ini kita sudah coba untuk pengetesan dari suaranya yang ada di TWS in One R701 game dan ini memang suaranya kencang menurut aku sudah lumayan untuk kelas dan kendalanya adalah bass memang agak kurang aliasnya tidak begitu terasa untuk bass jadi wajar karena dia menempatkan TWS ini untuk yang suka bermain game dengan TWS harga terjangkau nah ini ya kita sudah coba untuk memutar no copyright soul ya ini kalau untuk nah ini kalau untuk di device iOS dia suaranya lebih kencang lagi jadi lebih optimal lagi ada peningkatan bass sedikit di ketika kita menyetel musik di mode game biasanya kalau kalian itu ketika di pairing atau koneksikan ke device itu ada salah satunya yang tidak menyala ya jadi agak kurang sinkron ya itu kalian coba di reset lagi artinya di device kalian itu di remove atau pisahkan di disconnect dan kalian masukkan dulu TWS nya ke dalam poj nya ini ya poj nya ini dan ketika di poj nya ini baru kalian cabut lagi gitu ya cabut lagi dan ketika posisi seperti ini baru kalian koneksikan itu biasanya nanti akan sinkron kembali antara yang kanan ataupun yang kiri oke sekian dulu untuk review 1 bulan dari penggunaan TWS in1 R701 game nah silahkan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan bermanfaat like share dan komen sebanyak-banyaknya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari enuncio official dukung terus enuncio official sampai 100.000 subscribers lebih atau 100.000 followers lebih lalu see you the next live have a nice day wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke disini kita sudah mengkoneksikan si TWS in1 R701 game ke perangkat device kita untuk ngetes setelah 1 bulan pemakaian dari si TWS ini dan kita coba untuk permain game dan sekarang kita coba dulu bagaimana mode posisinya ada di bond mana kita pencet dulu oke ini kita sudah masuk ke game mode oke sekarang kita aktifkan dulu disini GT master nya nice ya terus sepertinya kita perlu aktifkan untuk FPS display oke dan also langsung saja kita bermain game PUBG mobile nice oke disini kita sudah di dalam lobby dan disini kita sudah update ke PUBG terbaru dan disini ada map baru map Nusa katanya si konon map Indonesia dan ya kita langsung saja main kita click start and go dan bagaimana untuk kalian untuk suara yang dihasilkan apakah cukup jelas atau ada delay atau ada kendala silahkan dan ini benar-benar asli suaranya dari TWS C1R701 game oke disini ada waiting waiting role rame juga banyak orang asli karena map baru oke kita langsung turun di area pan ini map nya kecil jadi memang 1x 1 banding 1 artinya 10 menit ya 10 menit sudah selesai dan ini kita sengaja turun di kota terpencil supaya kita menikmati game lebih santai gak tahu ini inspirasi katanya dari Bali dari Bali tapi bangunannya bukan bangunan Bali ya bangunan general in general di badan bangunan do di di hal di di ini tadi ada suara yang baru terima kasih 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 terima kasih